Intro Sahabat hikmah, mengkonsumsi makanan ringan atau yang disebut camilan merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat kita. Saat ini banyak sekali camilan yang beredar di pasaran. Gak hanya camilan asli asal negeri kita, bahkan camilan dari luar negeri pun banyak berdatangan. Meski demikian, camilan tradisional khas Indonesia masih banyak diminati oleh masyarakat. Nah, salah satunya camilan yang terbuat dari pisang ini, sahabat. Di balik kriuk dan renyahnya keripik pisang yang diiris tipis-tipis ini, ada kisah getir bertahan hidup dari para pembuatnya. Walaupun usianya sudah menginjak 76 tahun, kakek Asnawi masih mencari nafkah dengan membuat keripik pisang. Sejak tahun 2018, kakek Asnawi menjual keripik pisang buatannya sendiri. Sebelumnya, kakek Asnawi sempat berdagang kacang sangrai di tahun 1970. Namun sekarang beralih menjadi pedagang aneka cemilan tradisional khas Indonesia, seperti keripik pisang, rengginang, opak, dan grup pegendar yang terbuat dari nasi. Pendapatan kakek Asnawi tidak menentu. Paling banyak, kakek bisa membawa uang sekitar 50 ribu rupiah per hari. Namun akhir-akhir ini, dagangan kakek sepi pembeli. Bahkan pernah dalam sehari, dagangan kakek tidak ada satupun yang terjual. Rumah ini pun bukan milik pribadi kakek, melainkan rumah dari saudaranya. Kondisinya pun mengkhawatirkan. Beberapa genteng bocor dan ada atap plafon yang hampir ropoh. Setiap hari mulai jam 7 pagi, kakek Asnawi berangkat dari rumahnya. Sebuah rumah kecil yang terletak di wilayah Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama. Sebelum berangkat, kakek mempersiapkan dagangannya terlebih dahulu. Semua camilan yang dijual dimasukkan ke dalam dus dan ditaruh di atas sepeda. Setelah terikat rapi, kakek pun berpamitan dengan sang istri untuk mencari nafkah. Kurang lebih sejauh 5 km, ia kayu sepeda ontel tuanya menuju tempat kakek berjualan. Perjuangan semakin berat sebab rute menuju tempat mangkalnya itu, jalanannya berkelok-kelok dan menanjang. Ketika melewati jalan yang menanjak, kakek Asnawi harus turun dan menuntun sepedanya. Hal yang tidak menyenangkan pernah dialami kakek. Tepatnya di awal tahun 2022. Pada saat hendak menuju ke tempat berjualannya di daerah Srengseng, Jakarta Barat. Kakek pernah ditabrak mobil dari belakang. Alhamdulillah, kakek selamat karena meloncat dari sepedanya. Namun dagangannya saat itu hancur dan tidak bisa dijual. Mobilnya yang menabrak pun seketika kabur dari tempat kejadian. Astagfirullah. Sesampainya di tempat biasa mangkal, kakek Asnawi tidak berleha-leha. Dengan cekatan, ia langsung bersiap untuk membuka lapaknya. Kakek membersihkan tempat, lalu menata barang dagangannya dengan rapi. Namun, harapan terkadang tidak seindah kenyataan. Kakek sering melamun karena tidak ada yang membeli barang dagangannya. Kakek pun tetap sabar menunggu pembeli yang datang. Alhamdulillah, setelah beberapa saat menunggu, datang salah seorang yang ingin membeli kerupuk gendar dan keripik pisang buatan kakek. Melihat kondisi kakek, banyak yang merasa iba dan ingin membeli dagangan kakek Asnawi. Buat bantu aja sih kakenya, kasihan soalnya. Udah tua juga sih, udah tua, kasihan. Ya, udah tua, kasihan. Buat bantu aja. Kakek Asnawi memproduksi sendiri keripik pisangnya. Mulai dari belanja pisang, hingga membeli bahan baku camilan rangkinang, yaitu beras ketan putih dan hitam di toko sembako. Biasanya, kakek memilih pisang kepok tua untuk dijadikan keripik. Hal ini karena pisang kepok memiliki tekstur yang keras, sehingga ketika digoreng, pisangnya tidak hancur dan bertekstur renyah. Sesampainya di rumah, kakek Asnawi bersama istrinya yang bernama Bu Rohia, menyiapkan bahan-bahan membuat keripik pisang. Proses membuat keripik pisang sendiri cukup simple nih, sahabat hikmah. Bahannya pun hanya tiga saja, yaitu pisang, garam, dan minyak goreng. Pertama, kakek dan istri akan mengupas dan membersihkan pisang kepok. Setelah dikupas dari kulitnya, pisang kepok ini pun dicuci dengan air matang. Masuk ke proses selanjutnya, sahabat. Dengan alat khusus ini, kakek Asnawi memotong pisang kepoknya menjadi lebih tipis dan memancang. Setelah dipotong, barulah keripik pisangnya digoreng. Biasanya, Ibu Rohia menggoreng keripik pisangnya dengan api yang besar. Tujuannya agar tekstur keripiknya lebih garing. Di sela-sela menggoreng inilah, Bu Rohia memberikan bumbu khusus untuk keripik pisangnya. Selanjutnya, diaduk dan digoreng hingga warna kekuningan. Untuk setiap satu plastik keripik pisang, rengginang, maupun kerupuk gender, dijual seharga Rp 10.000. Kalau sudah dibungkus rapi, tandanya keripik pisang ini siap untuk dijual. Sehari-harinya, kakek Asnawi mangkal di halte yang berada di Kebayoran Lama dan di daerah Srengseng, Jakarta Barat. Walaupun sibuk mencari nafkah, kakek Asnawi tidak lupa akan kewajibannya sebagai muslim yang taat. Kakek Asnawi pun memiliki alasan hanya berjualan sampai sebelum zuhur. Ia lebih mementingkan ibadahnya, sehingga kakek Asnawi berusaha pulang sebelum zuhur, agar bisa sholat zuhur berjamaah tepat waktu di masjid dekat rumahnya. Subhanallah. Saya menghaburu waktu, waktu ibadah itu. Saya menghaburu aja gitu. Jadi sebelum dohor saya udah pulang gitu kan. Jadi gak perlu sembahyang dulu gitu. Melaksanakan sholat lima waktu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap kaum muslimin. Sedangkan mengerjakannya secara tepat waktu atau di awal waktu menunjukkan keutamaan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari radiallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda. Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan hadis riwayat muslim nomor 85. Sahabat hikmah, dari kisah Pak Limin dan Kaki Asnawi kita belajar bahwa bekerja keras mencari nafkah sangat mulia di mata Allah s.w.t. Walaupun banyak cobaan dan rintangan, mereka tetap mau berusaha dan tidak menyerah untuk menjemput riskinya masing-masing. Semoga tayangan hikmah kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih bersabar dan tak putus berdoa memohon keberkahan ilahi. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!